Karena Pak Jokowi lagi perlu memperkuat dan Demokrat sudah mendukung Pak Prabowo Kalau Demokrat dapat juga, saya lagi mikir jangan-jangan Pak Jokowi kian kuat ke Prabowo Kasian teman sebelah saya Kalau buat TKS bebas, tapi kita ingin tidak ada pertarungan Kontensasi karya gagasan, yang mau dukung Pak Prabowo boleh dan gak perlu didukung Pak Jokowi juga Pak Jokowi jangan cawe-cawe, titik Selamat sore, berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras Bang Ali Sera nih, Bang Mardhani Ali Sera Lama tidak keluar nih Sampai saat ini masih saja memelihara kebencian pada Pak Jokowi Pak Presiden sudah setahun lagi meletakkan jabatannya lho Pak Lagian beliau bukan ketemu, bukan ketua umum partai Kenapa kebenciannya kok terus-terusan dipelihara tuh Pak Pak Kalau ada ketemu antar politisi Antar Presiden dan mantan Presiden Atau antar ketua umum partai, bukankah itu hal yang biasa Apa PKS merasa geloh, keciwa gitu lho Pak Bey nemui Pak Jokowi Sampai sebut Pak Jokowi condong dukung Pak Prabowo segala PKS sendiri kan ya sok datang nemui Presiden Hanya itu dilakukan malam hari Supaya nggak kelihatan kan gitu Jadi ya kita nikmatilah panggung politiknya Pak Jika Pak Mardani merasa Pak Jokowi nggak pernah nyenggol koalisi perubahan Pasangan amin Bertemu Pak Surya Lebih baik bermuhasabah Bercermin saja Lihat diri sendiri Kan sudah banyak yang ditunjukkan fakta Kata cawe-cawe ya masih disematkan ke Presiden segala Tapi buktinya nggak ada Kita nggak pernah ngelihat tuh Presiden mengomentari hal-hal yang nggak berkaitan dengan dirinya Apalagi soal koalisi-koalisi Karena itu ranahnya Partai Pak Mardani harusnya inget dong pernyataan beliau Nah nasdem lho Sejak tahun lalu deklarasi Pak Ani saja Presiden nggak mecat kadernya Pak Paloh lho yang jadi menteri Termasuk usai deklarasi Malah ngajak koalisi Partai oposisinya pemerintah Yang otomatis lawannya Pak Jokowi Ya tidak apa-apa Kita tahu banget lah PKS agak kesulitan ini mengangkat pasangan Amin Makanya kesalahan kemudian ditimpakan ke pihak lain Sudah sering disampaikan Bila kapasitas seorang Anis Baswedani itu belum sampai sebagai pemimpin nasional Rekam jejaknya di DKI Banyak yang mempertanyakan Mungkin Pak Mardani atau para pendukung Amin bisa disebutkan ini Apa prestasi Pak Anis yang membanggakan waktu jadi gubernur Kan susah itu mikirnya Yang banyak terlihat di media mainstream atau juga medsos Malah masalah-masalah yang ditinggalkan itu Yang terbaru Yang terbaru Ya ini Pak mantan Derut Sarana Jaya nih Pak Yori Kornalis Didakwa merugikan kas negara sebesar 155 miliar Pak Karena kasus apa? Pembelian tanah di ujung menteng Pembelian tanah guna merealisasikan program rumah DP 0 Yang jadi program Pak Anis Buktinya Kan nyata tuh Bukan hanya programnya Enggak jalan Tapi malah diselewengkan oleh pelaksanaan kebijakan Duit 155 miliar Itu gede banget Gede banget Apakah ini bukan jadi salah satu bukti Apa yang direncanakan Pak Anis Di tingkat implementasi menimbulkan masalah Bo jangan menutup mata Apalagi merasa mantan Gebru DKI menjalankan tugas dengan baik Baik apanya Bila banyak anak buahnya yang diseret ke meja hijau Memang itu bukan murni kesalahan Pak Anis Tapi setidaknya Sebagai kepala daerah Memastikan anggaran dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan Memang benar Capres Koalisi Perubahan tidak mungkin mengawasi proyek semuanya Namun bukankah Bila dibangun sistem yang baik Niat-niat jahat Bisa dikurangi dengan signifikan Coba Jika PKS Nasdem Dan PKB Benar-benar menganggap Pak Anis itu berhasil jadi gubernur Maka dalam berbagai pertemuan sosialisasi Bicara ke kader Dan simpatisan Pernah menyebut kayak karya Pak Anis apa Jangankan parpol pendukung Lah Pak Anis sendiri itu juga hampir tidak pernah cerita sebuah keberhasilan di Jakarta Di berbagai panggung politiknya Hanya bilang perubahan, perubahan, dan perubahan saja Tapi gak pernah sebut perubahan apa Bicara mahalnya harga kebutuhan pokok Sama sekali gak disebut yang Mahal itu minyak goreng kayak gula kayak garam kayak susu kayak telur kayak atau apa Kadang sebuah harga di pasar memang naik Tapi di lain waktu turun Itu hal biasa Masyarakat tidak merasa aneh Dan akibat Anis mengkhianati demokrat nih Ya rasakan sendiri resikonya Termasuk jika mereka berubah pilihan Masuk kabinet di tahun terakhir Pak Jokowi Menjabat Ya PKS dan gengnya Di koalisi perubahan terima saja tuh Gak perlu nuduh Low level politik Politik rendahan Politik rendahan itu Yang suka bawa-bawa agama supaya dipilih Gak pede mengusung ide, gagasan, atau inovasi Pak Mardhani nih harus sadar nih Kalau masyarakat makin cerdas Gak mau diprovokasi Apalagi sekarang nih Ranya generasi milenial Dan generasi si Anak-anak muda yang menolak dihasut Diadu domba Digireng oleh narasi-narasi menyesatkan Mereka anak-anak yang punya masa depan lebih baik Mampu melihat Siapa capres yang bakal membuka potensi mereka Menyambut dunia dengan penuh keceriaan Bukan dunia penuh kerumitan Bukan dunia penuh kesemrawutan Kini tiba saja loh Pak Masanya kolaborasi bukan lagi kompetisi Namun kolaborasi mensyaratkan kompetensi Maksudnya itu loh Yang tidak punya kompetensi Minggir saja Biasanya kelompok-kelompok yang suka nyinyir Itu tidak memiliki kompetensi yang mumpuni Yang sepadan Yang setara Untuk terjadinya kolaborasi itu Silahkan saja nih PKS Mampu mengkondisikan Nasdem maupun PKB Merasa setara Merasa jadi kawan seperjuangan PKB dan Nasdem belum sadar saja itu Jika alat-alat pemenangan politik PKS Sering dilempar dengan menyerang tanpa data valid Apa Pak Mardhani lupa nih Pada banyak tuduhan Pak Anies ke Pak Jokowi Tanpa bukti bahkan salah data Terakhir Waktu bilang proyek strategis nasional Atau PSN Disebut sebagai proyek titipan sana sini Waktu diklarifikasi proyek yang mana Dan siapa yang nitip Pak Anies diem seribu bahasa Nggak bisa jawab Sama sekali tuh Orang dengan kapasitas macam begitu Tak layak jadi penerus presiden Indonesia Mau jadi apa negara ini Bila hobinya mencari kambing hitam Menyalah-nyalahkan pihak lain Menutup mata Untuk intropeksi Jadi Pak Mardhani Silahkan nikmati Pilpres 2024 ini Dengan penuh tekanan Penuh pesimisme Serta penuh duka lara Demikian opini umpen kali ini Sampai bertemu lagi Salam Segerwaras Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.